Ketika saya sedang melakukan patroli di kawasan Tomang, saya dan rekan saya menemukan ada kendaraan bermotor atau kendaraan sepeda motor yang melewati atau melintasi jembatan penyeberangan orang. Kita cegat di bawah aja Pak. Melihat itu saya menghampiri dan memperhentikan pengendara tersebut. Ini mas, pinggir dulu mas. Jembatin dulu motornya. Selamat sore mas. Mas kenapa lewat jembatan penyeberangan orang? Biar cepet. Jembatan penyeberangan orang adalah sarana yang sediakan buat para penjalan kaki. Masnya seharusnya gak boleh, gitu dilarang. Masnya kalau nanti nabrak orang gimana di atas? Masnya juga yang rugi, betul gak? Bisa dilihat dulu gak surat-surat kendaraannya gimana? Dan ternyata dia gak sendirian. Masih ada pelanggar lainnya yang melewati atau melintasi penyeberangan orang. Kamu turun dong. Turun, turun. Tapi pelanggar tersebut mungkin takut turun dikarenakan melihat petugas. Kenapa mbak lewat jembatan penyeberangan orang? Soalnya tadi aku yang ada jowong yang jembatan penyeberangan juga, yaudah aku ikutin aja kayak gitu. Gak boleh mbak. Jembatan penyeberangan itu khusus buat para penjalan kaki. Itu haknya para penjalan kaki. Mbak, kendaraan bermotor itu dilarang buat melewati jembatan penyeberangan. Iya, makanya ini saya kasih tau mbak buat lain kali, jangan lewat jembatan penyeberangan orang mbak. Karena itu sangat membahayakan mbak dan juga para penjalan kaki lainnya. Bisa dilihat surat-suratnya dulu mbak? Jadi ternyata kendaraan tersebut masih baru, sehingga pengendara mengeluarkan surat keterangan bahwa STNK-nya masih dalam proses. Bahaya gak menurut mbak? Iya sih, cuman karma tadi tuh aku lagi buru-buru gitu, terus setelah lihat ada jowong yang ke situ, yaudah aku ikut aja. Apapun alasannya, mau itu buru-buru ataupun mbak masanya ditunggu sama orang, tapi mbak tetap tidak boleh melewati jembatan penyeberangan orang. Jadi sebenarnya jembatan penyeberangan orang ini diperuntukkan untuk pengguna jalan kaki. Dan hal tersebut tercantum dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini kata ke bapak ya. Silahkan. Lain kali gunakan jalan ya. Iya pak. Sintai ya. Mari mbak. Pak, ini ada satu pelanggar lagi yang melewati jembatan. Bapak, soalnya dia gak tau, lagian tadi pak lagi buru-buru gitu. Ya, seharusnya gitu. Seharusnya tidak boleh. Ya, maksa saya gunakan pelanggu ya. Jadi tindakan penilaian ini dilakukan dikarenakan pengendara ini melanggar aturan laulintas yaitu melewati jembatan penyeberangan orang. Dan jembatan penyeberangan orang ini merupakan hak para penjualan kaki. Jadi tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor, roda dua. Seharusnya tidak boleh dikaren 9 sam Contractor yang bertamak, dikaren 112 okay dan dua. Jadi ganti rumpur dalam kakak akun yang tidak boleh lakukan. Jadi dengan kenapa diri Anda, saya akan mengokip lagi kami al here tryingziubah.